Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Aduh, saya lagi padut Jadi ini videonya one tag ya temen-temen ya Satu kali tag gue gak edit-edit gak gue kasih musik dulu ya Karena saya sedang padat Oke, jadi di depan kita ini ada satu buah casing dari Cooler Master Ini adalah Cooler Master CMP510 Size-nya ATX, harganya sekitar 750-an kalau gak salah ya Oke, ini cakep banget ini casing ya Mau lo lihat dari depan, dari samping gini Ini casing cakep banget, build quality-nya juga joss Dan kita langsung lihat lebih dekat aja ya temen-temen Ini tripodnya langsung saya tarik biar gak usah banyak cincong Set, set, nah kan enak ya Oke, sekali lagi gue bilang Ini casingnya ATX Bagian atas ada adas Filter seperti casing Pada umumnya Oke, ini tampilan depannya kayak gini Dan disini ada strip ya temen-temen Untuk lampunya tentunya Oke, ini front panel USB 2, USB 3 Sorry kembali ya USB 2, USB 3 Power, jack audio sama Reset ya temen-temen Oke, ini RGB atau ARGB ya Ntar kita lihat aja kali ya Oke, kita harus tidurin dulu Kelihatan gak nih di kamera gue tidurin nih Oke, kelihatan ya Ngebukanya sama kayak bagian sampingnya Ada dua baut kiri-kanan Dan ditarik aja Si temperate glass-nya Dan ini berat banget gue gak bohong Jadi hati-hati ya temen-temen Power Harus pelan-pelan Manual ya CMP 510 Casing Cooler Master Udah gak aneh sih gue Build quality-nya gokil banget Cooler Master tuh Bikin casing gak setengah-setengah gitu Bahannya gak ece-ece gitu Misalkan Kalo casing lain gitu Lu gebelagin kemana gitu Itu casing penyok Kalo ini Kayaknya lu gebelagin kemana Bisa jadi temboknya Atau bendanya yang hancur gitu Kayaknya ya Soalnya emang Bahannya gue ngerasa sih Lebih berat Lebih tebel gitu Sindul deh Dapet satu fan ya Ini polos Non lampu-lampuan Nah, 12 cm Di depan bisa 3 Yang 12 cm Kalo yang 14 cm Nya 2 biji Di atas 12 cm Bisa 2 14 cm Juga harusnya bisa 2 Water cooling 240 juga bisa Di depan water cooling 360 Di belakang Di belakang Water cooling 120 Gue gak tau deh Tidak support VGA vertical ya Tapi kalo lu akalin Harusnya bisa Oke Ke bawah deh ya Ada dust filter Oke Ada tempat hard disk Disini Di bawah 3,5 Bisa 2 2,5 nya Harusnya disini nih 2,5, 2 3,5, 2 Tapi posisi yang 3,5 Itu bisa diisi yang 2,5 Juga satanya Ini kita liat Ini kita liat Front panelnya ya Dan ada Satu kabel ARGB Apa ini Ini colokan LED nya Make Itu gak ya Power supply gak ya Oke Ini ada baut Ini ada USB 3 USB 2 Audio Front panel Dan tidak ada Colokan Sata PSU ya Berarti Kalo gue simpulin Ini kita balikin dulu Coba kita buka Bagian depannya ya Oke Oh iya Bener temen-temen ya Jadi Untuk LED strip Yang ada di depannya Ini ARGB ya 3 pin Dicolok ke Motherboard Atau ke Controller ya Untuk bisa menghasilkan Warnanya Jadi tidak Tidak ada colokan Power Power supply Bisa nyoloknya ke Molex Atau gak Ke Sata PSU Sata PSU Biasanya sih Tapi ini dia langsung 3 pin 3 pin ARGB Gokil Cooler master Oke Tampilan depannya Gini Khas ya Cooler master Kalo misalkan front panelnya Dibuka Dia ininya Begini Cuman ini Bahannya kayak Nge-jeplak tangan gitu Temen-temen Tapi untuk build quality Gokil Mantep lah Untuk front panelnya sendiri Bisa aja sih Dilepas Ini ada bautnya Tinggal lo copot Kalo misalkan lo Mau lepas gitu Misalkan lo pusing nih Mau masang Kabel beginian Boleh dilepas dulu Juga bisa Ya Oke Ini hard disk Bisa dilepas Gak di bawahnya ya Hmm Gak bisa temen-temen Tapi untuk fan Disini berarti tuh ya 1, 2, 3 14 cm Kayaknya cuman 2 biji Dari depan Feeling gue ya Kalo 14 cm Ada 3 Kayaknya gak muat Paling 12 cm 3 14 cm 2 Gitu paling temen-temen Kalo water cooling 360 Mepet gak disininya nih Kalaupun mepet Berarti hanya bisa 240 Disini ya temen-temen Hmm Bisa baca di webnya ya Gue belum baca webnya Oke temen-temen Kurang lebih segitu aja ya Tentang casing cooler master CMP 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 ya Ya CMP 510 Lupa lagi gue Oke Segini aja Sorry kalo tidak di edit Karena memang lagi padat ya Oke Hatur Nuhon Terima kasih dan thank you Ini casing gokil sih 700 ribuan kayak gini Build quality-nya Joss Sampai jumpa di video selanjutnya